Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Program BSI Seram di Tahsin merupakan ruang belajar bagi kita Untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran Saya, Wisdu Sunandar, Regional CEO BSI Aceh Mengucapkan selamat belajar dan selamat menjalankan ibadah puasa BSI Sahabat Finansial, Sahabat Sosial, dan Sahabat Spiritual Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, selanjutnya ayat ke-6 Fa'amma matakulat mawazinuh Nah, hurufa itu makhratnya adalah Gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah Perut bibir itu adalah bagian bibir yang basah ketika kita menutup mulut Nah, bagian bibir yang basah itu disebut dengan perut bibir Jadi, gigi seri itu kita tabrakkan ke bagian perut bibir bawah yang basah Fa'a Bukan kita letakkan di atas bibir Apa lagi, hurufa kita ucapkan dengan bertemunya dua bibir Itu pengucapan yang bukan pada makhratnya Fa'a, tidak berbunyi dia Fa'a itu adalah gigi seri bertemu dengan perut bibir bawah Fa'a, fa'amma Di sini ada dengung di mim tajdid Sama dengan nun tajdid tadi Fa'amma matakulat maasa Maasa Di sini juga ada ikfa Suara mengalir ke hidung berbarengan dengan itu juga ada dari mulut Pembuktiannya adalah ketika kita tutup hidung Suara tetap keluar dari mulut Maasa Di mana kalau kita tempelkan lidah ke bawah gigi seri Maka suara akan mengalir ke hidung semuanya Sudah bukan ikfa lagi Maka dia sudah menjadi idram, gunah Dia tidak keluar suaranya Maka renggangkan sedikit lidah di makhrat fa'a Bisa keluar sedikit suara dari mulut Nah, supaya ikfanya sempurna Baik Kemudian di kata mansa kulat Huruf tak sukun Di sini berkumpul dua sifat yang berlawanan Yaitu syiddah dan hams Syiddah itu tertahannya angin Hams Mengalirnya angin Atau udara Nah, ketika bertemu dua sifat ini Maka kita dahulukan syiddah Tahan dulu anginnya Kemudian lepaskan angin sedikit Letakkan ujung lidah berada di makhrat ta Di urat gigi Nah, hati-hati di sini Jangan sampai pindah ke gigi Nanti kalau ujung lidah pindah ke gigi Maka akan bunyi huruf sin At Fa'amma ma thakulat mawazinuh Mawazinuhu Biasanya Di sini terjadi kesalahan tertukarnya pengucapan huruf zai Huruf zah Dengan huruf zah Mawazi Dal yang ada titiknya Zah Ujung lidah berada di bawah gigi Kan, tapi di sini makhrat zai itu adalah Ujung lidah berada di halaman belakang gigi seri Zah Tiga huruf keluar dari situ Sin, sot, sama zai Mawazinuh Selanjutnya ayat ke tujuh Fahuwa fi'i syatir radiyah Fahuwa fi'i syatir radiyah Fahuwa di sini H Juga seperti tadi bergetar dada Ketika kita baca H Fahuwa fi'i makhrat fa Juga sudah kita jelaskan di ayat sebelumnya Ain juga sudah kita jelaskan Di ayat pertama Ain di tengah tenggorokan Ain jangan tertukar dengan hamzah Fahuwa fi'i Tidak Fahuwa fi'i Dan di huruf Ain tidak ada gunah Jemaah sekalian Di huruf Ain itu tidak ada gunah Jangan dimasukkan ke hidung Tidak Keluar dari mulut Karena di depan Ain itu ada huruf Mat Iya, huruf Mat itu keluar dari mulut Fahuwa fi'i syatir radiyah Di sini ada orotasjid 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 ini hati-hati Biasanya sering terjadi kesalahan ketika pengucapan roh tasjid itu Getaran roh, getaran lidah ketika mengucapkan huruf roh terlalu berlebihan Jadi aliran suara agak dikurangi ketika sampai dia roh sukun Supaya tidak berlebihan getaran lidah kita I-i syatir radiyah Kemudian di sini ada huruf dot Dot makhratnya itu ada di sisi lidah Bertemu dengan geraham atas Bo Dan hurufnya itu tidak ada angin Ad Ad Di 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 Bo Nah bo itu dia bersifat itbak Artinya Lidah kita itu melengkung Mengumpulkan nafas di tengah lidah Bo Bo Nah ketika dia baris bawah Bi juga begitu Bi Jadi disitulah yang membuat Membedakan dia dengan huruf dal Di Di Ada orang kesalahan dot itu Mengucapkan dof dal versi tebal Di Ro Di Bukan di 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 Lidah agak melengkung Kemudian dia menempel kepada geraham atas Baik Ro Di Berujung dengan ahad taknis Seperti di ayat sebelumnya Kemudian ayat ke delapan Wa Amma Man Khoffat Mawazinu Ini adalah negeri yang kaya Dengan bermacam suku dan budaya Beraneka pulau dengan keindahannya Yang menghadirkan sebuah keberagaman Bernama Indonesia Bank syariah Indonesia Sebagai bank dengan fundamental yang kuat Selalu berperan aktif Dalam pesatnya pembangunan Dan bertumbuknya ekonomi Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah Menjadi berkah dalam membangun negeri Bank syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi Selalu hadir untuk mewujudkan mimpi Dengan berbagai produknya Dengan keramahan layanannya Membangun Indonesia Membangun manusia Bank syariah Indonesia